Halo Virgo, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Nah, Virgo ini adalah tentang pesan dari tim Spirit Guide-mu melalui pertanda yang dikirim kepadamu, dan apa sih artinya, maknanya apa. Tapi tetap ya, Virgo ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok atau nyambung. Disarankan kalau mau lebih detail itu ke persona reading, di mana nomornya banyak lewat. Hasilnya hari itu juga ya, dan kalau nginap, itu cuma satu malam. Itu, oke, lovelies. Bismillahirroh, Virgo. Pesan dari tim Spirit Guide-mu ya. Dan pertanda yang dikirimkan, beserta maknanya. Oke, 6 pedang. Oh, 10 biala. Oke, Justice. Dua tongkat ya. Oke. Grid ini kalau aku pakai deck dari Tarot for All Ages, ini adalah The Devil ya. The Devil. Oke. Nah, lovelies, disini aku lihat, ya. Pesan dari tim Spirit Guide-mu ini tentang sesuatu di mana ada sesuatu terjadi. Dimungkinkan ada sesuatu ambisi ya untuk para Virgo yang ingin kamu raih. Ada sesuatu hal yang ingin kamu pertahankan. Bisa saja sesuatu obsesi yang dimana ingin meraih sesuatu atau mempertahankan sesuatu itu kamu kencang banget. Sehingga ketika kamu kehilangan, ketika kamu nggak bisa meraih, kamu seperti merasa itu nggak adil. Nah, justru pesannya dari tim Spirit Guide-mu ini bahwa kamu akan berada di mana seharusnya kamu berada. Seperti digamarkan 6 pedang ini, 6 of swords ya. Energi di mana sepertinya kamu akan mengarah. Ini tanda-tanda datang kepadamu. Tanda-tanda yang datang kepadamu sepertinya misalnya kamu kehilangan sesuatu. Bisa kehilangan cinta, atau materi, atau karir, atau bisnis. Seperti itu ya, Virgo. Atau bisa saja ada sesuatu itu terjadi di mana kamu sepertinya untuk sebagian kasus kamu diperlakukan tidak adil. Jadi sepertinya kamu merugi misalnya di materi. Kamu merugi di kehidupan cinta misalnya. Karena ada seseorang yang sepertinya rakus banget tentang materi atau tentang cinta. Sehingga ada istilahnya tuh ya direbut lah. Gitu ya, walaupun istilahnya direbut, aku kurang setuju. Kalau soal cinta ya, karena ada dua orang terlibat. Nggak mungkin dong, kayak barang mati gitu ya. Diambil, ada barang diem, diambil. Mau aja ya. Jadi it takes two to tengok, menurut aku. Tapi oke, selesai itu. Aku melihat di sini untuk Virgo. Seperti itu ya. Sebenarnya, jalan atau pintu-pintu untuk sesuatu yang datang pengganti yang hilang, atau yang diambil oleh semesta karena itu nggak baik untukmu. Karena di depan ada yang jauh lebih baik. Itu kamu seperti dua tongkat ini, kayak stagnan. Gitu ya. Kayak stagnan, nggak tahu mesti gimana mengarah. Nah, seperti itu kalau aku lihat ya. Padahal pasti ke depan seperti dua tongkat ini, ada kembang ya. Seperti itu. Pertanda yang datang, seperti aku lihat tadi. Selain kamu seperti kehilangan sesuatu, kehilangan yang kamu udah pertahankan, bisa saja. Ini aku lihat pertandanya datang ketika kamu seperti udah mau ikhlas ya. Udah mau surrender. Kalau aku lihat, sudah merelakan. Yang datang, aku lihat bisa saja kamu melihat bulu-bulu. Itu jatuh ya. Melihat angka kembar. Kalau aku lihat juga kamu senang terkoneksi dengan alam terutama melihat yang indah-indah. Melihat bunga, melihat hijau-hijauan daun, mendengarkan suara gemericik sungai kecil. Seperti itu kalau aku lihat. Dan kamu seperti udah melepaskan apa yang udah, dulu kamu raih dengan susah payah. Seperti itu. Karena kamu merasa semuanya hanya titipan. Seperti itu ya kalau aku lihat. Mungkin ada pertandanya mimpi. Mungkin pertandanya aku lihat kamu seperti ngeh gitu loh. Melihat sesuatu yang biasanya kamu melihat itu biasa. Tapi kayak ada ini kok kayak pertanda ya. Kayak gitu ya. Misalnya ketika itu aku lagi jalan gitu ya. Terus aku lihat bunga kok. Padahal ini bunga tiap hari gue lihat kali gitu ya. Bunganya bunga liar tapi indah banget ya. Terus aku merasa Tuhan menciptakan sesuatu yang indah. Dari sesuatu yang sepertinya gak berharga. Kayak itu kan bunga gulma. Dan di pinggir jalan. Tumbuh dengan sendirinya. Berarti Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Gitu ya. Dan ini juga salah satu pesan yang aku lihat di sini. Tuhan tidak akan membiarkanmu sendirian. Itu salah satu pesan dari tim spirit guide-mu. Keadilan akan datang padamu. Sesuatu yang hilang akan diganti dengan nyala. Yang jauh lebih baik. Terutama sepertinya kedewasan dan spiritualitas kamu yang naik. Gitu ya. Oke. Coba aku tarik klarifikasi ya. Love this. Sembilan. Longkat. Sepertinya ya untuk karir atau bisnis aku rasa. Kamu pernah berada dalam suatu hal. Di mana kamu kayak di jebak gitu loh. Kayak gitu ya. Aku sih lihatnya seperti itu. Kamu kayak di jebak kalau aku lihat ya. Kayak seolah suatu waktu itu apa yang kamu genggap udah hilang. Apa yang kamu raih. Akhirnya mereka yang raih. Seperti itu. Tapi Tuhan menjadikan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Seperti digambarkan the wheel of fortune. Seperti itu ya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku lihat di sini juga ada yang di sepuluh piala. Di mana dari piala ini ada pelangi. Seperti itu ya. Karena tinggal menunggu beberapa bulan ya. Pergantian bulan. Kamu akan berwarna lagi hidupmu. Ada matahari di dirimu. Yang akan hangat lagi. Kehidupanmu akan hangat. Kehidupan itu sepertinya hampir sempurna. Tidak sempurna 100%. Hampir sempurna. Kebahagiaan akan datang lagi kepadamu. Apa yang Tuhan ambil. Melalui keserakahan orang. Atau ada pengkhianatan. Aku rasa akan diganti dengan janjian. Lebih baik. Seperti itu ya. Mungkin kamu merasa seperti digambarkan the moon ini. Kamu merasa semuanya kok. Kayak berantakan. Semuanya yang dicoba kok. Gitu lagi gitu lagi. Yang aku lihat disini. Justru adalah sebagai. Ada pembelajaran yang belum kamu petik. Apabila suatu kejadian itu berulang terus. Nah disini. Yang harus kamu petik adalah. Kedewasan spiritualmu. Bagaimana kamu cara mandang sesuatu. Seperti digambarkan queen of cup. Gitu. Jadinya pastinya. Terutama kalau tentang cinta ya. Kamu jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Kamu harus lebih tegar. Lebih berani. Untuk mengatakan tidak. Untuk berani juga keluar dari situasi yang mana itu mendehidrasi energi kamu. Seperti itu. Yang aku lihat disini juga. Ini termasuk salah satu pesannya bahwa kesensitifitasanmu itu berubah. Akan jauh lebih baik. Mungkin untuk beberapa kasus untuk para Virgo. Kamu mendapatkan bakal spiritual dari kejadian yang gak ngenakin ini. Ada inisiasi semesta. Kalau aku lihat ya. Dan pesan dari spirit guidemu. Aku lihat sih. You will be fine. Kamu akan baik-baik aja. Oke. Coba aku lihat di oracle yang lovelies. Oke. Ada below one. Creative writing. Prioritas. Overcoming difficulties. Yes. Sepertinya sih. Apapun itu. Kamu bisa mengatasi masalah yang datang. Karena. Sepertinya masalah yang datang. Masalah yang ada. Itu. Seperti gini loh. Tuhan tuh memberikan satu ujian. Suatu tempaan ke kamu. Dimana itu udah diukur. Gak mungkin melepas. Melampaui batas kemampuanmu. Seperti di justice ini. Timbangannya pas. Gak mungkin melebihi. Seperti itu. Ya. Sulitan apapun. Akan kamu. Hadapi. Akan kamu. Lampaui kamu. Akan keluar sebagai pemenang. Ketika kamu. Emang. Sepertinya kalau aku lihat di sini. Lebih ke. Memperhatikan prioritas. Apa yang harus kamu. Lakukan. Pastinya kalau ada kejatuhan. Keluruhan. Kamu harus bangkit lagi. Kalau dicinta. Kamu harus bangkit lagi. Dan. Gak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pastinya. Kalau aku lihat. Lebih ke. Menjaga enerjimu. Ya. Seperti itu. Dan ada. Say hello from the. Kalau aku lihat sih. Beloved one ini ya. Seseorang yang kamu kasihi. Yang mungkin udah jadi. Spirit guide mu. Ini kan dari tim spirit guide ya. Di sini. Dari arts angel Samuel. Mengatakan bahwa. Mereka. Itu. Menolongmu. Dengan. Sesuatu tentang. Relationship mu. Dengan relationship. Dengan teman-teman sekerja. Teman. Dengan keluarga. Dengan sahabat. Terutama. Kalau aku lihat di sini. Tentang kehidupan cintamu. Akan ditolong oleh mereka. Akan diarahkan kemana. Seharusnya kalian mengarah. Kecinta sejati dong. Ya kan. Nah. Pastinya yang hilang sekarang. Yang meninggalkanmu. Atau terpengsa kamu tinggalkan. Yang ternyata menguras enerjimu. Mereka. Mereka memang bukan untukmu. Satu lagi. Tadi aku pernah bilang. Bahwa. Semesta ini. Tim spirit guide mu ini. Melalui tim spirit guide mu ini. Kayak ngarahin kamu ke sesuatu bakat spiritual. Salah satunya adalah creative writing. Ini kenapa ada bakat spiritual. Karena dengan menulis ya. Itu bisa membuat orang pulih. Bisa healing kamunya. Mungkin juga itu healing ke kamu. Dengan menulis sesuatu. Bisa juga itu healing ke orang yang membaca. Yang membaca. Mungkin juga selain creative writing. Kamu bisa menulis lagu. Dan itu menyentuh banget. Kalau aku ya. Salah satu healing aku. Adalah mendengarkan musik. Terutama yang katakadnya bagus banget. Terutama juga yang melodinya bagus banget. Kayak gitu. Ya oke. Nah. Virgo. Seperti itu. Ya makasih banyak loh. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Bye.